Kementerian Kesehatan kembali memperlakukan program vaksinasi booster ke-2 kepada masyarakat umum. Program vaksinasi booster ke-2 dimulai sejak 24 Jaduari 2023 lalu. Menindaklanjuti program tersebut, Jinas Kesehatan Provinsi Korontalo telah menyurati kabupaten dan kota untuk segera memulai vaksinasi booster kepada masyarakat umum. Program vaksinasi booster ke-2 dibuka di fasilitas layanan kesehatan puskesmas dan pos vaksinasi yang tersebar di tingkat desa atau kelurahan. Pemberian booster ke-2 dilakukan karena penyebaran COVID-19 masih terjadi di berbagai negara di dunia. Untuk fase ke-2 masyarakat, poskes 2, sudah kami surati kabupaten dan kota untuk segera memulai. Sebenarnya saat ini sudah bisa dimulai, cuma kemudian kami melihat kabupaten dan kota sudah membuka layanan di semua puskesmas. Jadi seperti halnya dosis 1 kemarin, semua puskesmas membuka dan melayani dosis 2. Menurut Tiana, pada vaksinasi booster ke-2, Dinas Kesehatan masih menggunakan vaksin jenis Indovac dan Pfizer. Saat ini, stok vaksin di Korontalo masih berjumlah 17.000 vial untuk digunakan 4 bulan ke depan.